Pada abad ke-16, imperialisme Eropa Yang pertama kali datang ke Asia Tenggara adalah Portugis Yaitu pada tahun 1500 Masehi dengan menaklukkan Malaka Namun pada akhirnya mereka menemukan lawan sepadan yaitu Kesultanan Aceh Darussalam Konflik berlangsung ratusan tahun hingga Sultan Iskandar Muda Pertarung lawan Portugis di perairan Johor Saat itu Sultan Johor yaitu Sultan Bujang yang pro-Portugis menduduki negeri Pahang Hingga pada tahun 1617, Sultan Iskandar Muda menyerang negeri Pahang dan berhasil menawan keluarga Sultan dan 10.000 rakyat Pahang Yang pada akhirnya dibawa ke Aceh termasuk salah seorang putri dari keluarga di Raja Pahang Yang bernama Putri Kamalia Yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam Putri Pahang itu termasyur dalam sejarah Aceh karena kecerdasan dan kepijaksanaannya Di tanah Aceh Putri Pahang dikenal sebagai Putro Pang Setelah sang putri menetap di Istana Kesultanan Aceh beliau pun merindukan kampung halamannya Sang Sultan yang sangat mencintainya lalu memerintahkan para arsitek untuk mewujudkan taman gunungan yang menyerupai pukit-pukit di negeri Pahang Kemudian taman tersebut dijadikan sebagai tempat permain, sebagai pelepas rindu kampung halaman Taman Sari Gunungan disebut juga Taman Gairah Yang di tengahnya mengalir Sungai Daroy atau Darul Asiki Setelah Sultan Iskandar Muda wafat Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani Yang merupakan menantu Sultan Iskandar Muda Hanya beberapa tahun Sultan Iskandar Sani pun wafat Yang kemudian digantikan oleh istrinya sendiri yaitu Sultanah Safiatuddin Yang tidak lain merupakan putri kandung Sultan Iskandar Muda Yang memerintah selama 34 tahun lamanya Bangunan gunungan yang mirip dengan gunung bertingkat 3 dengan bagian puncak berupa teras berbentuk menara Unsur utama dari penyebutan gunungan adalah Bentuk-bentuk lengkung yang menirukan topografi gunung yang berlapis-lapis Di sebelah barat gunungan terdapat batu bundar berteras Pada masa Sultan Iskandar Muda Dikunakan sebagai tempat mencuci rambut Bagi para bermasyuri Sultan Apabila sudah selesai mandi di sungai Darul Asiki Iskandar Muda Ketukunya tempat mencuci raja diraja Iskandar Muda Ketukunya tempat mencuci raja putra diraja Bagian timur gunungan terdapat pintu kop Konon kabarnya pintu tersebut merupakan pintu kerbang bagian belakang Istana Sultan Taman yang bergelar Taman Gairah ini disebutkan luasnya seribu depah Taman yang luas yang dilalui oleh Sungai Darul Asiki atau Sungai Daroi Penuh dengan aneka pohon bebungaan Dan bangunan-bangunan yang terbuat dari berbagai batu kualam berwarna-warni Serta tiang-tiang yang dipalut logam tembaga, perak, dan suasa yang berukir indah Pada sisi bangunan ke arah sungai terdapat bangku batu berukir Yang bergelar kembang Lela Majhadi Dan di hulunya berada petarana batu lainnya yang berwarna nilam Yang disebutkan bergelar kembang Seroja berkerawang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berdekatan dengan taman ini terdapat kandang Yang artinya makam Yaitu makam Sultan Iskandar Sani Yang memerintah sejak tahun 1636 sampai dengan 1641 Menggantikan Sultan Iskandar Muda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton